Ulamah Abdullah Gimnastir Atawa Agim menghadiri acara Indonesian Lawier Club di salah satu stasiun televisi swasta pada Selasa, 9 November malam. Video pernyataan Agim soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahaya Purnama menjadi viral di media sosial karena dianggap membuat terenyuh, sesudah ini kita bersyukur dan bangga. Terutama yang aksi, jangan dianggap musuh, ini aset bagi negeri kita, terluka hatinya tapi nggak membalas dengan merusak, dengan gitu indahnya, tidak ada yang dirugikan, mereka aset. Yang mereka minta bukan negara dan harta, kita hanya minta adil, itu yang kita rindukan, kata A. Agim. Ia menjelaskan banyak orang yang merasa aneh bagaimana bisa mengumpulkan orang sebanyak ini saat demo 4 November 2016 lalu. Ia kira bahkan tidak ada partai atau tokoh yang mampu mengumpulkan orang sebanyak itu. Ia pun berpikir kenapa ia juga mau ikut bergerak dan ikut demo. Padahal sebelumnya ia kurang tertarik dengan aksi-aksi unjuk rasa. Setelah ia periksa, ternyata ada rasa dan hati yang sakit terkait dengan pernyataan Ahok soal Surah Al-Maidah ayat 51. A. Bagim mengilustrasikan ustad dan ulama mengajarkan agar umat Islam tidak memakan daging babi karena harem dan dasarnya ada di Surah Al-Maidah ayat 3. Lalu kemudian ada pedagang babi atau pembeli babi yang mengatakan jangan mau dibohongin pakai Al-Maidah ayat 3. Ah, jadi heran kita nih ini siapa, kenapa ngomong-ngomong Al-Maidah? Kalau suka makan babi, silakan saja, tapi ini wilayah yang beda. Ustadz-ustadz yang ngajarin dianggap bohong, kenapa Al-Maidah dianggap alat kebohongan? Ujarnya, kalau mau kampanye, sok silakan. Tapi kalau mengatakan dibohongi ada ulama yang berbohong, Al-Quran berbohong, makanya Amili Demo. Saya merasa pribadi ini masalah penting, besar dan sensitif tapi responsnya agak telat. Presiden juga nggak mengeluarkan statement apapun, jelasnya ia mengatakan hal seperti ini. Lanjutnya, karena mengetahui di lapisan bawah, dan benar saja, sekejap diumumkan, banyak yang ikut. Kita saja ada seribu orang, kalau tidak ditahan-tahan mungkin ada sepuluh ribu orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.